Bagaimana rasanya anak yang berhasil melampaui sebuah challenge yang berat dan kemudian mendapatkan reward yang bernilai bagi dirinya? Parents, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Pungris Consulting. Semoga kabar Anda baik, walaupun di masa pandemi corona tapi Anda tetap bersemangat untuk berkarya bersama anak Anda. Saya beberapa kali berbicara tentang bagaimana mendorong anak supaya produktif berkarya menghasilkan sesuatu pada masa-masa pandemi corona ini. Bahkan di sejumlah video saya sangat mendorong Anda untuk mendorong anak-anak Anda mengerjakan satu proyek tertentu di masa pandemi corona ini. Di kasus keluarga kami, saya menantang anak saya Vincent Dias untuk membuat 33 review. Terdiri dari review film, review buku, review channel YouTube, review novel, dan review tentang game online. Ternyata pada malam lebaran, malam takbiran persisnya, anak saya berhasil mencapai challenge tersebut setelah sekitar 2,5 bulan di masa pandemi corona ini dia berjuang sangat keras untuk bisa memenuhi challenge tersebut. Saya melihat sendiri bagaimana anak ini berjuang keras selah-selah waktunya mengerjakan tugas-tugas sekolah yang menumpuk sekali karena kalau belajar di rumah itu anak-anak banyak sekali tugasnya tetapi anak saya ini masih menyempatkan diri untuk membuat review-review yang Anda bisa lihat ya di sosial medianya nanti bisa Anda intip. Anda bisa melihat untuk anak seusia kelas 1 SMP tapi mendapat challenge yang sangat menantang yaitu membuat 33 review dan ternyata dia berhasil boleh dibilang dengan berdarah dia bisa mencapai challenge itu dan kemudian dia mendapatkan rewardnya dan sangat bahagia sekali ya Anda bisa lihat ya di videonya saya sudah minta izin untuk menayangkan videonya di vlog saya ini nanti cuplikan-cuplikannya bisa Anda lihat ya ini Anda bisa lihat pada awalnya anak ini menerima surat dari saya yang memberitahukan bahwa dia berhasil mencapai challenge-nya dan mendapatkan rewardnya rewardnya sedang menanti yaitu sebuah merk gadget yang sedang laris manis ya pada saat ini nah kemudian saya masih memberikan challenge lagi untuk menemukan di mana hadiahnya nah ini kalau di video Anda lihat dia mulai keluar masuk ruangan untuk mencari di mana gadgetnya lihat ekspresinya ya nah kemudian pada akhirnya dia menemukan hadiahnya dan bisa Anda saksikan bagaimana sumringah wajahnya nah ini gambarnya pada saat anak saya unboxing rewardnya mari simak pada tahapan ini bagaimana ekspresinya sudah mulai terlihat bisa saksikan sendiri anak ini begitu apa exciting begitu antusias walaupun saat itu ada di depan anak ini dia seperti kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin saya ada istilahnya itu namanya kemecer ya jadi kayak mau menikmati sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu lama sudah sangat diharapkan sangat diinginkan dan sangat diimpi-impikan dan sesuatu itu ternyata saat itu ada di depan matanya sendiri di depan wajahnya ya Anda lihat itu dia mendapatkan handphone dengan spek gaming ya yang memadai dibanding handphone yang sebelumnya dan dia sangat bahagia Anda bisa lihat sendiri Anda bisa rasakan kegairahan anak ini ya kegairahan yang luar biasa ketika dia mendapatkan hadiah untuk sebuah perjuangan yang menurut dia sangat berat nah ketika anak ini sudah mendapatkan apa yang diimpikan apa yang sangat diinginkan Anda sebagai orang tua bisa meminta anak ini untuk mengeksplorasi values tertentu ya Anda bisa simak ini anak saya ini sudah mulai menyampaikan hikmah yang dia dapat dari proses pembelajaran melalui challenge ini dan kemudian dia bisa memberikan pesan untuk teman-teman seusianya ya pesan-pesanku buat yang lain gitu kan seangkatan gitu kalau pas corona ini jadi libur gitu kan harusnya kita itu lebih produktif gitu kan kayak berkarya lebih banyak karena emang kondisinya lebih meyakinkan gitu kan jadi yaudah nanti kalau kalian bisa produktif gitu minta di challenge gitu sama orang tua kalian jadi ya hadiahnya kalian bisa minta gitu tapi harus sepadan gitu sepadan dengan beratnya challenge-nya gitu ya kayak aku gini udah berbulan-bulan ngerjain challenge banyak ya menurut saya salah satu yang berharga dari proses ini adalah kita sebenarnya sedang melakukan proses pembelajaran yang sangat dalam kepada anak kita atau proses pengembangan diri kepada anak kita melalui model challenge model tantangan ini sebenarnya kita memanfaatkan keinginan anak kita terhadap satu hal yang istilahnya keinginannya sangat kuat dan kita manfaatkan itu untuk membuat sebuah challenge tetapi didesain sedemikian rupa menjadi sebuah challenge yang bernilai ya hasil karyanya pun bernilai bisa dibagikan kepada banyak orang bisa dinikmati oleh banyak orang dan kemudian anak juga puas dia merasa ada satu tahapan satu level lagi yang berhasil dicapai ya dan juga yang terpenting adalah ini model pembelajaran yang bisa kita create sendiri sebagai orang tua berdasarkan kebutuhan-kebutuhan anak kita jadi parents jangan sampai anda melewatkan masa-masa pandemi corona ini dengan membiarkan anak anda ada di dalam kondisi yang tidak produktif ya sebaliknya balikan situasinya ajak anak anda untuk selalu dan terus berkarya dan itulah proses pembelajaran yang sejati yang menurut saya saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh anak kita oke parents kita akan jumpa lagi di video berikutnya semoga video ini bermanfaat dan kalau anda mendapatkan manfaat dari video ini jangan ragu-ragu lagi untuk klik subscribe nyalakan loncengnya dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan isi komentar di bawah dan bagikan video ini untuk menyemangati rekan-rekan anda yang bila sampai jumpa mendorong anda untuk mendorong aduh ya ini live Terima kasih.